Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bunda Jumpa lagi bersama bu Yuni Kali ini bu Yuni mau berbagi tips Bagaimana cara menghilangkan rasa pahit Di daun pepaya Nah ini saya sudah punya daun pepaya Daun singkong Ini sudah saya bersihkan semua ya bunda Sudah dicuci dari debu Sudah bagus, sudah rapi Terus rahasia utamanya ada ini bunda Ada daun kudo Daunnya seperti ini bunda Ini bisa didapat di sekitar rumah kita Biasanya buat pakan kambing ya bunda Daunnya seperti ini Ini sudah saya cuci bersih Nah langkah pertama Kita rebus air dulu Seperti ini bunda Setelah mendidih Kita tambahkan garam Secukupnya Lalu kita masukkan daun kudo Sedikit saja bunda Nanti setelah diangkat daun kudonya Tidak ikut dimasak ya bunda Diambil dulu Diambil dulu disisikan Soalnya itu Tidak untuk dimasak Cuma untuk menghilang rasa pahit saja Nah lalu kita masukkan daun pepaya Daun singkong Ini separoh-separoh ya bunda Ditumpangin ini daun pepaya dulu Baru daun singkong Nah daun pepaya lagi Daun singkong Daun pepaya lagi Kita taruh masukkan semuanya Seperti ini bunda Kita rebus Kurang lebih 15 menit Kita tutup Kita tunggu hingga Daunnya agak mateng Sudah kita biarkan Biar mendidih dulu Nah bunda Warnanya sudah hijau Bagus kayak gini Tidak layu Tapi seger Ini tinggal beberapa menit lagi Sudah mateng bunda Nanti daun kudonya ini Disisikan ya bunda Bukan untuk dimasak Tapi disisikan Ini cuma untuk Menghilang rasa pahitnya saja Daun pepaya Sudah mateng bunda Tuh warnanya hijau Masih tetap segeri Kita matikan kompor Kita sisikan daun kudonya Diambil Disisikan Buat untuk Bukan untuk dimasak bunda Nah Lalu Kita angkat daunnya Kita masukkan ke air dingin Seperti ini bunda Terima kasih telah menonton Seperti ini bunda Lalu kita tiriskan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini bisa dimasak Sesuka hati bunda Boleh dibikin tomes Boleh dicolek ke sambal Boleh bikin urap Suka-suka bunda saja Coba bunda Coba bunda itu seger Nggak pahit sama sekali Kayak rasa daun singkong bunda Like jika suka Jangan lupa subscribe-nya ya Dan tinggalkan komentar Sampai jumpa lagi Bersama video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton